selamat menikmati selamat menikmati selamat di akhirat nah apakah itu tidak termasuk ikhlas apa bagaimana Bu ya lalu sama halnya jangan seperti pasang keburuk tapi ya misalnya seorang guru maksudnya bukan pasang keburuk menjelekan tapi menilai kalau murid ini misalkan ada yang jujur ada yang tidak tapi tujuannya sang guru ini ingin mengingatkan gitu misalnya ada sang murid ini jujur apa tidak tapi sang guru ini benar-benar memperhatikan tapi tujuannya untuk mengingatkan bukan untuk memandang keburukannya itu bukan tapi untuk bagaimana sebagai sang murid ini lebih baik lagi itu bagaimana apakah itu diperkenankan apa tidak guru mendoakan kalau guru mendoakan guru minta doa itu bukan berarti tidak ikhlas justru sebetulnya kita ini harus menjadi orang yang biasa dengan ketawa Tuhan baginda Nabi adalah gurunya para guru akan tapi suatu ketika jadi minta doa tidak harus kepada orang yang lebih hebat dari kita akan tapi bisa jadi kepada siapapun khusnudun kita karena bisa jadi dia di mata kita adalah di mata manusia adalah biasa-biasa tapi bisa saja dikabul doanya dan minta doa adalah bentuk ketawa Tuhan asalkan minta doa yang sungguhnya bukan bahasa basi doain 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 bahasa basi gak laku itu kita sesungguhnya kita khusnudun bahwa yang kita minta doa semoga adalah orang soleh ini kemudian yang kedua pertanyaan berikutnya adalah masalah khusnudun jadi gini para sangka buruk atau para sangka khusnudun atau khusnudun jadi kalau seorang murid melihat sesuatu atau mendengar atau melihat sesuatu yang janggal di gurunya maka jangan sampai disimpan di hati akan berbisik dengan hawa nafsu dan syaitan sehingga akan menjadi per sangka buruk kalau kita menduga sesuatu kepada gurunya kata Imam Haddad tanyakan nanti akan dijawab kalau sudah dijawab dengar jawaban seorang guru kadang kita melihat dohir misalnya guru ya Allah guru saya kok ke tempat itu misalnya tempat kotor ya kan ya guru saya tempat kotor misalnya seorang wali anggap saja seorang bapak-bapak marah-marah oh apa ini ustad kok kesini astagfirullah ustad kesini ke tempat bioskop lagi ah ya kalau tidak tanya kan jadi berasangka buruk tak tanya ustad ada apa ya Allah nyari anak tak tanya anaknya orang bisa jadi begitu kan jadi jangan sampai kita perasangka buruk tanya kan setelah dijawab bisa jadi beres semuanya kan begitu jadi kemudian kepada seorang guru bertanya kalau seorang guru ada ganjalan tolong bertanya jangan didiskusikan dengan orang ingat rambu-rambu jika ada sesuatu yang ganjal di hati kita tentang guru kita jangan disimpan jangan disimpan satu kemudian jangan didiskusikan dengan orang lain karena itu nanti meracuni orang tapi langsung tanyakan kepada yang bersangkutan kalau tidak banyaklah istighfar karena apa termasuk ujian berat bagi seorang murid itu adalah kalau dibuka appnya gurunya kalau seorang murid tiba-tiba melihat app gurunya itu sebetulnya adalah berat bagi seorang murid akan kurang hormat rugi sementara semua guru setelah inbagi dan nabi adalah bisa salah kalau seorang murid ingin mencari guru yang tidak pernah berdosa tidak pernah bersalah tidak akan punya guru tapi kehebatan seorang murid adalah jika dia bisa menutup atau murid yang diberi taufik oleh Allah adalah yang ditutup tentang kekurangan gurunya tidak pernah melihat kekurangan gurunya makanya para solehin itu kalau mau belajar itu sedekah setiap bagi sedekah atau mau pergi sedekah banyak mintanya Pak ya Allah dengan sedekahku ini ya Allah tutuplah kekurangan guruku dari mataku ya Allah aku tidak ingin melihat sama sekali kenapa? kalau melihat jadi berubah hatinya rusak ilmunya hilang nanti gurunya manusia bisa salah kan begitu tapi kalau mengadang ganjel tolong segera tanyakan baik itu bukan sebuah persangka buruk kalau bertanya kemudian untuk santri kurang lebih sama jadi kalau ada tanda-tanda dari seorang santri bohong atau sebagainya tentunya bukan bukan pertama mungkin dinasihati secara umum tidak menunjuk satu demi satu karena kalau sudah ada tanda-tanda mungkin saja dia manusia kok sifatnya jangan bohong bohong adalah dosa tapi pada akhirnya kalau ternyata semakin kuat tandanya dia yang bohong atau mengambil dan sebagainya panggil dia panggil dia dan diajak bicara kemudian setelah itu diingatkan dinasihati kalau ternyata dipanggil masih saya melanggar melurang mengulang satu dua tiga maka hendaknya diberitahu sama yang lainnya karena apa? ini membahayakan karena dia sendiri tidak tobat kemudian takut yang lain juga punya permasalahan yang sama karena ini adalah melanggar tidak boleh diingatkan selamat menikmati